Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan batas integral ganda pada sebuah soal integrasi. Misalnya kita disuruh mencari integral ganda 2 atas daerah R yang diberikan pada gambar. Misalnya untuk suatu persamaan fungsi, misalnya X tambah 2Y DA. Berarti DA nanti bisa DX, DY atau DY, DX. Integrasi kita itu atas daerah R ini yang diberikan oleh kotak berwarna biru ini. Kita lihat bahwa R ini berbentuk persegi panjang dengan batas di sumbu Y dari 3 sampai 4 dan batas di sumbu X itu dari 2 sampai 5. Nah berdasarkan ini kita bisa memberikan langsung batas integrasi karena bentuk daerah yang akan integralkan itu persegi panjang yang sejajar dengan sumbu koordinat sisi-sisinya. Maka kita bisa langsung memberikan batasnya dalam bentuk angka, bukan fungsi, tapi angka, konstanta. Jadi kita bisa buat, kita misalnya buat DX, DY, kita juga bisa buat dalam urutan DY, DX. Ini kalau misalnya kita buat dalam urutan DX, DY, berarti batas X itu adalah batas yang di dalam ini. Sedangkan batas Y adalah batas yang di luar. Maka batas Y, kalau kita lihat, Y itu dari 3 sampai 4, sehingga kita bisa memberi batas untuk Y dari 3 sampai 4. Sedangkan batas X itu dari 2 sampai 5, sehingga kita bisa memberi batas X itu dari 2 sampai 5. Dan kita bisa juga membuat dalam bentuk urutan bukan DX, DY, tapi kita bisa juga buat dalam bentuk urutan DY, DX. Kalau kita buat dalam urutan DY, DX, itu sama saja dengan merubah tanda integrasinya menjadi urutan yang DY, DX. Berarti batas X itu ada yang paling luar, batas X dari 2 sampai 5, dan batas Y yang dalam, yang ini, itu dari 3 sampai 4, di sumbu Y. Nah, kalau kita selesaikan yang atas ini atau yang di bawah, itu hasilnya akan sama. Coba kita selesaikan yang bawah saja. Kalau ini berarti kita integrasikan yang pertama itu fungsi ini terhadap Y. Jadi ini kita integrasikan terhadap Y, kita tulis dulu yang X-nya. Nah, ini akan kita tinggalkan. Kita integrasikan X terhadap Y menjadi XY. Kemudian integrasi dari 2Y terhadap Y menjadi 2 per 2Y kuadrat, jadi Y kuadrat. Dengan batas dari Y, 3 sampai 4. Jadi 3 sampai 4 ini adalah nilai untuk Y. Ini DX-nya kita tulis dulu. Kalau kita selesaikan nilai yang di dalam kurung, kita masukkan nilai Y itu sama dengan 4, berarti kita peroleh di sini 4X ditambah, kemudian masukkan 4, 4 kuadrat 16, dikurang, kemudian masukkan 3 ke Y, itu jadi 3X, ditambah, 3 dikuadratkan, jadi 9. Kemudian, kita tulis lagi DX. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung, 4X dikurang, kita tulis dulu, integrasi 2 sampai 5. 4X dikurang 3X menjadi X, 16 dikurang 9 menjadi 7, jadi tambah 7. 7, integrasi terhadap DX. Sekarang kita selesaikan integrasi ini. Integrasi X terhadap DX menjadi setengah X kuadrat, kemudian integrasi dari 7 menjadi 7X. Kemudian batasnya dari 2 sampai 5. Kita masukkan nilai X 5, ini 25 per 2. Kemudian masukkan 5 ke sini, berarti ditambah 7 kali 5, 35, dikurang, 2 dikuadratkan, jadi 4, bagi 2, jadi 2, ditambah 7 kali 2, 14. Nah, ini tinggal diselesaikan secara aritematika biasa. Jadi, demikian cara kita melakukan pemberian batas integral pada bentuk daerah yang akan diintegrasikan berupa persegi panjang. Dan kita biasanya sebut dengan R untuk menunjukkan dia rectangle atau persegi panjang. Berikutnya, kita akan masuk pada metode untuk bentuk-bentuk yang bukan persegi panjang. Tetapi bentuk-bentuk yang seperti ini, misalnya, atau bisa juga seperti ini. Jadi, kita lihat di sini, daerah yang akan kita integral kita sebut S, jadi bukan R lagi, sebenarnya tidak masalah ya. Kita bedakan saja untuk menunjukkan bahwa dia bukan persegi panjang lagi. Jadi, daerah S ini itu dibatasi oleh kurva yang tidak beraturan seperti ini, yang kalau di bagian kiri itu diberikan oleh fungsi X sama dengan C1Y. Nah, untuk bentuk seperti ini, artinya batas integrasi kita searah sumbu X itu tidak lagi bisa berupa konstanta, karena dia berubah dengan angka yang tidak beraturan atau beraturan sesuai dengan fungsi ini. Jadi, bentuk integrasi yang dapat kita buat kalau daerah integrasi kita seperti ini, otomatis kita itu harus membuat bentuk integrasi yang tertentu. Jadi, tidak bebas lagi tadi bisa DX, DY, DY, DX, kalau bentuk ini, kalau misalnya integrasi kita anggaplah fungsi F, X, Y, maka urutan integrasi kita DX itu harus berada di dalam dan DY yang berada di luar. Mengapa? Karena integrasi yang paling luar ini itu batasnya harus berupa konstanta, jadi tidak boleh berupa fungsi. Sedangkan, batas untuk X yang kita punya pada gambar ini, yaitu X itu dari sebuah fungsi C1 sampai fungsi C2, sehingga otomatis kita tidak bisa memberi X di sini dan kita harus memberikan Y di pinggir sini, kita harus memberikan X di sini. Maka, kita buat batas untuk X itu dari C1Y, dari kiri ke kanan, karena sumbu X itu membesar dari kiri ke kanan. Jadi, dari fungsi yang paling kiri sampai fungsi yang paling kanan. Fungsi yang paling kiri C1Y, fungsi yang kanan C2Y. Jadi, batas untuk integrasi yang paling pinggir itu harus berupa konstanta. Dan, batas untuk Y di sini adalah dari 2, kalau kita lihat dari sumbu Y dari bawah ke atas, dari 2 sampai 4. Dalam pemberian batas untuk integral ganda, ganda 2 atau ganda 3 itu biasanya, eh ganda 2 ya, Integral untuk yang paling kiri atau yang paling luar ini, itu batasnya dari titik ke titik. Jadi, sebenarnya dari titik sini, ini titik sini sampai titik sini. Kemudian, integral untuk yang nomor 2 ini atau yang dalam, itu adalah dari kurva ke kurva. Jadi, dari kurva ini sampai ke kurva ini. Jadi, dari titik ke titik untuk yang luar, yang dalam dari kurva ke kurva. Nah, begitu juga kalau untuk bentuk daerah yang berikutnya, ini yang di bawah. Integrasi kita, kita anggap juga fungsinya FXY. Nah, daerah S kita, itu kita lihat yang batasnya tidak ada yang berupa konstanta untuk daerah Y. Dari Y itu dari bawah ke atas, dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan C1 dan batas atas Y sama dengan C2. Jadi, kita tidak bisa memberi batas berupa konstanta untuk Y. Sehingga otomatis, urutan integrasi kita DY itu adalah yang, sorry, DY adalah yang sebelah dalam. Karena batas yang mungkin diberikan batas konstanta adalah DX. Karena X itu bisa kita buat dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan 5. Jadi, kita bisa buat batas X itu dari 2 sampai 5. Sedangkan batas Y itu dari fungsi yang diberikan oleh permukaan bawah ini atau kurva yang di bawah ini, C1X. Sampai kurva yang atasnya, jadi si Y sama dengan C2X. Jadi, kita bisa lihat ini batas Y dari Y1, C1 sampai C2, batas X dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan 5. Nah, itu cara memberikan batas integrasi untuk integral ganda 2. Kita akan mulai dengan contoh soal. Kita diberikan soal seperti ini. Kita mempunyai integrasi ganda 2 atas daerah S, X, Y, D, A. Dengan S itu adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Ini kita akan selesaikan. Untuk bisa menyelesaikan integrasi ini, kita harus tahu daerah S. Karena kita harus memberi batas daerah integrasi ini itu berdasarkan seperti apa daerah S. Jadi, kita harus gambar dulu. Kita harus gambar dulu batasnya. Yang pertama, dia diberikan oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, fungsi kuadrat. Jadi, bentuknya adalah parabola. Jadi, kalau kita gambar ini X, ini Y. Kurva kita itu adalah parabola yang titik puncak di 0, 0 dan terbuka ke atas. Kita bisa tes kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1 plus minus 1. Kita akan peroleh nilai Y sama dengan 1. Jadi, kalau kita punya X1, Y akan bernilai 1. Dan kalau X bernilai minus 1, nilainya juga 1. Jadi, memenuhi. Jadi, ini bentuknya. Kalau kurang yakin, bisa dites dengan beberapa titik. Nah, kemudian Y sama dengan 1 itu adalah garis yang lewat di sumbu Y sama dengan 1. Nah, ini kalau Y sama dengan 1 di sini, maka garisnya adalah garis ini. Jadi, daerah S itu bisa kita gambarkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau parabolanya kira-kira begini, aduh ini kurang bagus. Nah, ini lewat di 0, 0. Ini anggap di 0, 0 ya. Nah, kemudian kita punya satu lagi kurva y itu kurva Y sama dengan X kuadrat. Kurva berikutnya adalah garis Y sama dengan 1. Jadi, kalau ini garis Y sama dengan 1, ini garis Y sama dengan 1. Nah, ini kalau di sini 1, Y sama dengan 1 itu akan memberikan nilai X di sini juga 1. Dan di sini akan memberikan titik potong X sama dengan minus 1 ya. Karena lewat di kurva ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Jadi, daerah S kita itu adalah daerah yang dikurung oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 1. Jadi, daerahnya adalah daerah yang diaksir ini. Ini kita sebut daerah S. Yang akan kita jadikan daerah yang untuk integrasi dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat bentuk daerah S kita, itu kita sebenarnya bisa melakukan urutan integrasi DXDI atau DYDX. Jadi, kalau kita lihat misalnya, kita anggap batas yang konstanta di sumbu X dari minus 1 sampai 1, maka batas, ingat ya, X itu horizontal begini dari minus 1 sampai 1, kemudian yaitu vertikal dari bawah ke atas. Berarti dari kurva parabola ini sampai ke garis Y sama dengan 1. Jadi, batas integrasi kita, ini fungsi yang diintegralkan X, Y. Nah, kalau kita anggap sebagai yang konstanta tadi, X dari minus 1 sampai 1, berarti integral yang terluarnya adalah DX dan yang dalamnya adalah DY. X dari minus 1 sampai 1, kemudian Y itu dari parabola, ya dari bawah ke atas ya, dari sumbu Y kan dari bergerak besar, dari kecil menuju besar, dari bawah ke atas. Jadi, dari Y sama dengan X kuadrat, sampai garis ini, Y sama dengan 1. Nah, ini adalah batas integrasi kita kalau kita buat dalam urutan DY-DX. Atau kita bisa juga membuat dalam urutan DX-DY. Nah, kalau kita buat dalam urutan DX-DY, berarti Y itu yang batasnya berupa konstanta. Jadi, Y itu mulai dari yang paling bawah dari daerah S, dari titik ke titik ya, titik ke titik, yaitu yang paling bawah adalah titik Y sama dengan 0, dan paling atas adalah titik Y sama dengan 1. Jadi, kita punya batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kemudian batas X itu dari kurva paling kiri, karena dia bergerak horizontal, dari kurva paling kiri sampai kurva paling kanan. Kurva paling kiri ini diberikan oleh Y sama dengan X kuadrat. Kurva paling kanan juga Y sama dengan X kuadrat. Tapi kita butuh dalam bentuk X sama dengan, karena ini batasnya untuk DX. Nah, kita proleh di sini, itu persamaannya Y sama dengan, yang ini ya, yang ini, Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita mencari X, itu sama dengan akar Y. Tapi ini di sisi kis ini adalah X yang minus, berarti ini akar dari min Y. Yang di sisi sebelah kanan itu masih persamaan yang sama, Y sama dengan X kuadrat. Tetapi nilai X itu adalah akar Y yang positif, karena di sini X-nya positif. Sehingga batas X kita itu dari min akar Y sampai plus akar Y. Jadi, batas integrasi kita itu adalah minus akar Y sampai plus akar Y. Jadi, kedua batas integrasi ini, kalau kita selesaikan, itu akan memberikan hasil yang sama. Cuman penyelesaiannya itu tidak sama gampangnya antara kedua bentuk ini. Bentuk kiri ini kemungkinan akan lebih gampang daripada bentuk kanan, karena hasil integrasi DX nanti akan menghasilkan bentuk dalam bentuk akar. Jadi, kemungkinan ini akan mungkin lebih susah. Kita selesaikan saja yang sebelah kiri. Ini kalau kita selesaikan, berarti integrasi yang pertama adalah terhadap X. Kita tulis dulu integrasi yang luar. Integrasi dari X, Y kuadrat terhadap Y, maka yang kita anggap konstanta hanya, karena integrasi terhadap DY yang konstanta hanya Y, X dianggap, eh, kita anggap variable hanya Y, X dianggap konstanta. Jadi, hasilnya adalah setengah X-nya kita tulis ulang, karena kita anggap konstanta Y kuadrat. batas dari X kuadrat sampai 1 DX. Nah, kita masukkan batas Y tadi dari 1 sampai X kuadrat. Akan kita peroleh. Untuk Y sama dengan 1, kita peroleh ini setengah X. Ya, 1 kuadrat jadi 1 juga, jadi setengah X. Kita masukkan Y-nya diganti dengan X kuadrat, ini menjadi setengah X dikali X kuadrat, dikuadratkan jadi X pangkat 4 DX. Nah, kita bisa sederhanakan, ini menjadi setengah X dikurang setengah X pangkat 5 DX. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Kita integrasikan terhadap X, setengah X diintegralkan terhadap X menjadi 1 per 4 X kuadrat. kemudian setengah X dikali 1 per 6 menjadi 1 per 12 X pangkat 6. Batas dari minus 1 sampai 1. Nah, tinggal kita masukkan batas 1, ini menjadi 1 per 4. kemudian batas 1 untuk yang ini menjadi 1 per 12. Dikurang. Masukkan batas minus 1, ini menjadi 1 per 4 juga. Kemudian batas minus 1, ini juga 1 per 12. Jadi, kita lihat, 1 per 4 kurang 12 dikurang, 1 per 4 kurang 12, hasilnya adalah 0. Nah, ini solusi yang dihasilkan dengan integrasi ini. Demikianlah cara untuk memberi batas integrasi pada integral ganda 2. Jadi, kita lihat latihan Manhattan. 그렇лексannya, tulisannya 5-4. Seleksi menyeram p Tombek